Intro Suatu hari seorang anak melintas di kebun belakang rumahnya Tanpa sengaja ia melihat sebuah kepompong yang menarik perhatiannya Ia ingin mengambil kepompong itu tetapi ibunya tidak mengizinkannya Biarkan saja nanti kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu kata ibunya Anak itu menjadi penasaran Dan setiap hari saat melintas tempat itu ia sempatkan untuk melihat kepompong itu Suatu hari ia melihat kepompong itu seperti terksobek Dan ada sesuatu yang bergerak-gerak seperti tidak keluar dari dalam kepompong itu Dan ia mengamati berjam-jam Sesuatu yang bergerak itu sepertinya berjuang untuk keluar dari celah kecil Tetapi sepertinya setelah dia lama menunggu Tidak ada kemajuan yang berarti Akhirnya karena tidak ada kemajuan juga Anak kecil ini mengambil kunting dan berlahan-lahan di kuntingnya celah kepompong itu Berharap akan keluar seekor kupu-kupu yang cantik seperti kata ibunya Tetapi apa yang terjadi Seekor hewan kecil mirip kupu-kupu Tubuhnya besar tetapi sayapnya kecil dan keriput Itu keluar dan terjatuh Si anak ini berharap hewan kecil yang mirip kupu-kupu itu Akan membesar dan berkembang semburna Tetapi hal itu tidak terjadi Ewan kecil mirip kupu-kupu itu tidak pernah menjadi kupu-kupu yang semburna Dan tidak bisa menggerakkan sayapnya untuk terbang Anak ini tidak mengerti bahwa perjuangan yang harus dilakukan si ulat Untuk dapat keluar dari kepompongnya Bukanlah hal yang harus dihindari Si ulat harus melalui proses pembentukan yang membutuhkan waktu Dan perjuangan untuk mempersiapkan dirinya Menjadi seekor kupu-kupu yang cantik Dan dapat bebas terbang mengepakkan sayapnya Anak kecil ini hanya berpikir bahwa ia sedang menolong si ulat kecil dari penderitaannya Pesan yang bisa kita dapatkan Dalam kehidupan ini Tidak mungkin kita bisa lepas dari penderitaan Kesulitan dan bermasalahan hidup Seringkali kita berpikir untuk berusaha menghindari Atau berharap dapat lari dari semuanya itu Tuhan mengizinkan semua penderitaan Kesulitan, pencobaan, permasalahan hadir dalam hidup kita Bukan karena ia tidak mencintai kita Ia mengizinkan semuanya itu terjadi Agar kita menjadi lebih kuat Lebih mampu menghadapi Dan melewati semua kesulitan itu Yang paling penting dalam hidup ini adalah Kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Bahwa dia akan menopang, menolong, dan memegang tangan kita Melewati semuanya itu Tuhan Yesus membekati